Halo masih di channel berfisik.com masih dengan kawan ya oke teman-teman kita lanjutkan teman-teman TKB ITB tutorial 5 Fisik dasar 2A di ITB oke bagian pertanyaan A nomor 2 ada kawat yang bentuk loop jadi ini kawat bentuk lintasan tertutup bergerak dengan kecepatan V constant jadi dia bergerak menuju katanya kawat berarus jadi disini ada arus listrik teman-teman di kawat yang panjang ini ada arusnya oke katanya apa pengaruh yang ditimbulkan jika memang ada oleh kawat berarus ini pada kawat berbentuk loop pengaruhnya ada kan yang pertama teman-teman kita ingat jika ada sebuah arus melalui sebuah kawat dia akan menimbulkan medan target di sekitarnya oke nah berarti kalau di daerah sini di daerah atasnya itu adalah tangan kanan berarti B nya keluar keluar bidang berarti disini adalah keluar bidang ya di daerah sini oke sebenarnya semuanya tersapu gitu cuman ini saya pilihkan saja beberapa saja oke nah seperti itu nah kemudian kalau di daerah bawahnya pakai tangan kanan berarti masuk ya jadi kalau di daerah bawah sini masuk teman-teman medan magnetnya masuk bidang nah seperti itu nah kemudian kita tahu ini adalah kawat ya loop itu punya luas A ya dan dan adanya medan magnet yang masuk menembus sebuah luas ini itu adanya menyebabkan adanya sebuah flux teman-teman ya flux ya flux itu ini flux ya simbol flux nah flux itu adalah perkalian B atau banyaknya garis medan magnet yang menembus sebuah luas ya jadi perkaliannya dot dengan normal luasnya nah karena disitu perkalian apa dotnya searah A sama B nya normalnya berarti B A cos teta nah karena searah berarti B A cos 0 jadi B A saja ya nah seperti itu oke nah karena si loopnya tidak diam artinya dia berada dengan V konstan ke bawah ya berarti perubahan luas yang ditembusnya juga akan berubah teman-teman sehingga akan menimbulkan terjadinya sebuah GGL induksi ya dengan nilainya besarnya min D flux per dente itu perubahan flux terhadap waktu ya minus nah minus ini menunjukkan hukum lens ya dijelasannya apa hukum lens hukum lens ya lens no orang oke hukum lens nah lens ini menyatakan bahwa perubahan ya dari jadi sifatnya itu melawan perubahan jadi sifatnya melawan perubahan perubahan flux yang awal perubahan flux awal flux awal nah seperti itu jadi sifatnya GGL induksi ini akan akan menimbulkan flux induksi nah flux induksi ini akan melawan perubahan flux awal jadi akan timbul flux induksi flux induksi nah sehingga pengaruhnya apa teman-teman yang pertama adalah timbul GGL induksi jadi pengaruh yang pertama ya pengaruh pada loop ya pada loop kawat pada loop kawat oke yang pertama akan terjadinya GGL akan timbul akan timbul GGL induksi timbul GGL induksi nah jadi disini akan ada tegangan teman-teman beda potensial ya di lingkaran apa di kawat ini di loop ini oke nah apa tegangan ini sumber energi artinya dia akan mengalirkan arus ya jadi nanti akan ada timbul arus jadi yang kedua timbul timbul arus induksi nah arahnya ditentukan dengan B induksi medan magnet induksi nah karena B yang keluarnya membesar karena kan luasnya kan mendekati berarti B nya semakin kuat ya B nya makin besar berarti harus dilawan ya perubahannya B nya kan membesar keluar berarti harus dilawan membesar juga arahnya berlawanan berarti B induksinya adalah masuk jadi kita punya B induksi nah jadi disini ada B induksi B induksi arahnya masuk nah arus induksi ditentukan oleh B induksi B induksinya masuk ya ini B berarti ini I nah berarti ini arusnya kesini nah berarti ini arus induksi nah begitu berarti ini I induksi nah berarti arahnya adalah searah jarum jam searah jarum jarum jam kemudian yang terakhir pengaruhnya akan timbul tadi ya B induksi medan magnet induksi timbul timbul medan magnet induksi medan magnet induksi ya jadi pengaruhnya memang ada jadi jawabannya kan ini jika ada memang ada pengaruhnya oke ini itu saja yang dapat saya sampaikan dukung terus channel ini agar senantiasa berkembang dan memajukan ilmu pengetahuan khususnya di bidang fisika dasar bagi teman-teman ingin solusi lengkap sudah saya buatkan pdf nya teman-teman tinggal segera join saja dengan meso ya banyak keuntungan yang dapat diambil secara hemat ya hemat juga banyak paket hemat yang ditawarkan teman-teman juga dapat senantiasa belajar optimal kesulitan di tpp mafikinya sudah kelewat karena bisa bertanya apapun selain tutorial PR tugas dan lain-lain pratikum sampai jumpa salam berkati sekirat